Halo kembali berjumpa bersama adacaranya channel Sobat kali ini saya akan berbagi cara menambahkan watermark pada video Apa sih yang namanya watermark itu? Watermark merupakan simbol atau logo atau tag Yang biasanya ditaruh di pojok video Fungsi watermark itu sebagai hak cipta yang dapat melindungi hasil karya agar tak disalahgunakan orang lain Contoh pembajakan yang jelas merugikan pencipta aslinya Yang kedua sebagai identitas yang dapat membantu orang lain mengenalinya Dan yang ketiga bisa sebagai sarana promosi agar karya tersebut mudah populer Nah sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara menambahkan watermark pada foto lewat video ini sob Dan sekarang saya bagikan cara menambahkan watermark pada video yang direkam lewat hp android Nah ingin tahu caranya? Mudah! Tonton hingga selesai video ini agar tak salah paham Dan pastikan mendukung saya dengan like, komen, share, dan subscribe untuk konten yang lebih baik Pertama sobat silahkan anda menuju ke playstore dan download aplikasi video watermark Silahkan anda pilih yang ini Nah seperti ini sobat aplikasinya Video watermark create and add watermark on videos Nah disini karena saya sudah menginstalnya maka saya tinggal membukanya dengan klik open Kita buka Oke untuk yang pertama Saya akan berikan contoh yang mudah dulu Ya kita langsung menuju ke sini sobat Untuk cara yang simple dan praktis Select video Silahkan anda pilih video yang ingin diberi watermark Sebagai contoh saya akan memberikan watermark pada video ini Saya pilih klik Nah disini sudah ada beberapa watermark yang bisa langsung digunakan Sebagai contoh kita pilih template yang ini sobat ya Kita klik aja Klik modify Modify itu digunakan untuk memodifikasi atau mengubah tag disini sobat maksudnya Kita klik dua kali ini ya untuk mengubahnya Oke kita block aja ini Ya setelah di block ketikan tag yang ingin dimasukkan Misalnya saya ketikan John Kalau sudah kita klik checklist di pojok kanan atas ini Ya kita seret ke sini Nah untuk tag ini bisa kita ubah jenis fontnya lewat sini Lewat font Nah misalnya seperti ini Nah begini sobat Dan ini warnanya bisa dirubah Lewat menu ini Color Kita coba Ijo Merah Putih Ya kita kembalikan ke kuning aja Kuning Lalu silahkan anda klik Nah yang bagian ini Studios Studiosnya silahkan anda klik dua kali untuk mengubahnya Caranya sama seperti sebelumnya tadi Karena tidak perlu saya ubah Jadi saya tinggal geser aja ke sini Kita sesuaikan tempatnya dan ukurannya Untuk mengubah ukurannya kita tinggal menyeret yang ini sobat ya Kita seret di bagian pojok ini Ya bisa keluar Bisa masuk Oke anggap aja sudah selesai Jika sudah seperti ini Maka silahkan anda klik checklist yang ini Oke sudah muncul Nah kita tinggal Menyeret untuk menempatkannya Ya misalnya ditempatkan di sebelah sini Lalu ukurannya bisa kita rubah Kita perkecil Atau kita perbesar ya Ya Anggap aja sudah cukup disini Terus untuk Opacity Opacity atau Transparansi Kita bisa merubah Dengan cara menyeret Tanda titik ini Ya kita seret seperti ini Nah disini jadi transparan sobat ya Transparan Maksudnya transparan itu tembus pandang Nah jika dianggap sudah selesai Maka kita coba untuk preview sobat Nah jadinya seperti ini Dan ternyata Watermark tadi Bergerak sobat ya Bergeser Nah jika anda ingin Agar watermark ini tidak bergerak Atau berjalan seperti ini Kita tinggal klik Make change Bagian sini Make change Nah Lalu disini Ada pilihan Animate Animate ini Kita klik Tanda panah kecil ini Nah jika ingin Watermark tadi tidak bergerak Silahkan anda Pilih Don't animate Kita klik Kita coba Preview sobat ya Preview sebelum diproses Lebih lanjut Kita intip dulu Nah hasilnya Ini sobat ya Jadi Watermark tadi Tidak bergerak Kemana-mana Jadi tetap di tempatnya Jika sudah selesai Silahkan klik Apply Untuk menerapkan Memberikan Watermark pada video Kita klik Apply Silahkan anda tunggu Prosesnya Sampai selesai Oke perkiraan waktu Yang digunakan Untuk merender 1 menit Sekitar 1 menit 30 detik 1 menit setengah Sobat Untuk video Dengan durasi Tadi Di awal tadi 1 menit 22 detik Oke Sudah selesai Sobat Terdapat preview Otomatis Sudah selesai Ini hasilnya Dan jika anda ingin Membagikan langsung Maka anda Bisa memilih Tombol ini Untuk share Ke Whatsapp Facebook Maupun Instagram Baik sobat Sekarang Kita lanjutkan Untuk Cara Membuat Watermark Sendiri Ya Kita masuk ke Aplikasinya Silahkan pilih Menu paling atas Create Watermark Nah Disini Banyak pilihan Background Tekstur Image Gradient Color Untuk pertama Kita pilih Art Untuk memasukkan logo Disini Sudah tersedia Banyak Sobat Untuk template Yang bisa kita gunakan Disini Yang ada tanda kuncinya Ini Merupakan Fitur Khusus Premium Yang bisa kita gunakan Apabila kita sudah Membeli Atau sudah Membayar Donasi Kemudian Di bawah ini Ada kategori Kategori Watermark Ini Ada Shape Bentuk Kemudian Kamera Kemudian Ada logo Video Logo Khusus Video Lalu Circle Circle Itu Lingkaran Nah Banyak Sobat Disini Ada Live Down Sosial Ada Party Dan seterusnya Dan sebagai Contoh Disini Saya akan Memberikan Contoh Dengan Logo Video Saya klik Logo Video Lalu Saya pilih Salah satu Ya Misalnya Saya akan Memilih Yang ini Sobat Logonya Saya berikan Logo Ini Oke Sudah Masuk Untuk Penganturan Warna Ini Sobat Kita klik Ini Warnanya Kita tarik Ke Tengah Agar Warnanya Bisa Transparan Untuk Menu Ini Bisa kita Gunakan Untuk Mengubah Warnanya Sobat Warnanya Berubah Seiring Bergesernya Bar Ini Oke Misalnya Warna Ini Kita Pilih Oke Jika Sudah Kita Masukkan Tag Tag Sobat Kita Ketikan Klik Checklist Lalu Font Font Rubah Klik Font Misalnya Ini Warnanya Kita Rubah Seperti Ini Misalnya Terus Untuk Opacity Ya Kita Keser Kesini Agar Bisa Transparan Nanti Ini Untuk Shadow Atau Bayangan Ini Untuk Background Dan Ini Untuk Tiga Dimensi Sobat Silahkan Anda Coba Sendiri Oke Jika Sudah Maka Kita Tinggal Mengatur Tempatnya Lokasinya Oke Mungkin Disini Perlu Kita Tambahkan Tag Kita Klik Tag Ini Oke Kita Ganti Font Misalnya Seperti Ini Nah Jika Sudah Maka Silahkan Anda Klik Tanda Checklist Di Kanan Atas Lalu Kita Pilih Video Langkah-langkahnya Sama Seperti Di Awal Tadi Sobat Kita Tinggal Memilih Video Lalu Proses Selanjutnya Adalah Rendering Atau Proses Menempelkan Watermark Dan Seterusnya Intinya Prosesnya Sama Persis Dengan Cara Pertama Tadi Dan Perlu Diketahui Sobat Bahwa Setiap Watermark Yang Sudah Kita Buat Atau Yang Sudah Kita Gunakan Itu Biasanya Akan Tersimpan Secara Otomatis Dan Akan Nampak Saat Kita Akan Memberikan Watermark Oke Sekarang Kita Lihat Dimana Hasil Video Yang Diberikan Watermark Tadi Tersimpan Dalam HP Kita Silahkan Anda Kembali Ke menu Home Ini Nah Masuklah Ke File Manager Atau Pengelola File Di HP Anda Silahkan Anda Bilih Kategori Video Lalu Atas Sendiri Ini Ada Folder Video Watermark Kita Cek Apakah Sudah Masuk Nah Sudah Masuk Sobat Ternyata Ya Videonya Ini Diberi Nama Video Watermark Sekian 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 Dengan Ukuran 44 97 Mega Kita Coba Kita Putar Nah Ini Hasilnya Sobat Sudah Berhasil Oke Begitu Saja Sobat Video Kali Ini Semoga Bisa Dipahami Dan Jika Anda Ada Pertanyaan Silahkan Anda Sampaikan Di Kolom Komentar Dan Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Bermanfaat Lainnya Sampai Sampai Jika Terima kasih telah menonton!